Terima kasih. Rachel, om boleh bicara sebentar dengan Kanza? Oh, iya om. Silahkan aja. Bicara aja. Ya sudah. Kanza. Saya mau tanya sama kamu. Dari mana sih kamu bisa begitu yakin kalau Marco adalah pembuluh istriku? Aku bukan jodohnya. Saya mau tanya sama kamu. Dari mana sih kamu bisa begitu yakin kalau Marco adalah pembuluh istriku? Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jadi gitu ceritanya pak Sampai sekarang Kalau saya dengar suara ketahunya pak Marco Saya masih takut dan saya masih panik pak Bahkan sampai ingatan saya Udah kembali Saya juga masih takut pak Ya sudah Sekarang kamu udah gak usah takut lagi Zaki dan saya Kita pasti akan melindungi kamu Iya kan Zaki? Iya pak Terima kasih pak Terima kasih ya mas Pak Yang kanja cerita ini kan Sesuai banget sama TKP Pada saat aku sama mama kecelakaan Jadi kanja ini bisa banget untuk jadiin Kasih kunci pak Zaki Zaki jujur aja Papa tuh gak yakin Kalau suara Kas ketawanya Marco Bisa dijadikan bukti di pengadilan Saat dia sudah ditangkap Marco itu orangnya licik Dia bisa aja menyangkal dan Dia bilang bahwa ketawanya dia gak seperti itu Kita punya bukti apa? Ya kita emang harus cari bukti lain sih Supaya dia bisa jadi bersangka Kalau menurut aku ya om Selama Pak Marco ini belum ditangkap sama polisi Takutnya nanti kasus ini makin berlarut-larut Apalagi polisi juga belum punya bukti yang kuat kan? Tapi saya yakin pak Saya masih sangat inget dengan suara Suaranya Pak Marco Saya masih inget sekali pak Kan saya lebut Dia kenapa-kenapa? Ya kan saya kenapa saja pak Ya ini pak Dia masih trauma kan pak Dan Makanya sampai sekarang dia takut banget Kalau gak denger Marco ketawa Jadi Kanza takut sama suara Marco Hmm menarik Om Haikal maaf banget Tapi kayaknya Kanza perlu istirahat deh Aku lihat juga dari tadi Tangannya gemeter Takutnya kalau kita kelamaan bahas topik ini Kanza bisa pingsan Iya Maaf ya Kalau Topik ini membuat kamu jadi panik Enggak Gak apa-apa Gak apa-apa Mendingan kita bahas topik lain aja om Boleh Ini memang sesuatu yang ingin saya bahas juga Jadi bagaimana hubungan diantara kalian bertiga Spesififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififif Ibu Tung Ben, kamu ngeliatin foto Bu Rossi sampe sebegitunya? Saya juga gak tau Pak Ji, semalam saya mimpi, dan dalam mimpi saya, Bu Rossi manggil-manggil saya Pak Kenapa kamu jadi mimpi Bu Rossi? Sebenernya saya juga bingung Pak Mungkin karena saya sering ketemu Bu Rossi di rumah sakit, jadi sampe ke bawah mimpi Tapi gak tau kenapa saya ngerasa gelisah terus Pak, kepikiran terus sama Bu Rossi Ya, sebaiknya kamu doain Bu Rossi Ya, semoga Bu Rossi lancar mengobatannya di Jerman Amin Ya Rabbalah, Amin Karena jujur aja, aku gak mau kalau kalian bertiga ini jadi bertengkar karena ada cinta segitiga diantara kalian Jadi sekarang lebih baik kalian tanyakan sama diri kalian sendiri Hubungan ini mau dibawa kemana? Dan mau seperti apa? Khususnya kepada kamu kan saya Saya mau tanya, kamu sendiri punya gak perasaan kepada anak saya? Saya Saya gak ada perasaan apa-apa sama Mas Daki Pak Saya hanya menganggap Mas Daki itu atasan saya Boong, boong Kamu boong kan Zah? Enggak Mas Ah, enggak lah, udah lah kamu ngaku aja Ngapain sih pake boong segala nutupin perasaan kayak gini? Zaki, tolong kamu tenang dulu ya Kita di restoran Jangan sampai kita jadi bahan tontonan buat orang lain Ya tapi dia boong, Pak Zaki, kamu udah dengerkan dari mulut Kan Zah sendiri Kalau dia gak punya perasaan apa-apa sama kamu Jadi tolong kamu juga harus hargai perasaan Kan Zah Dan mungkin sebaiknya Mulai saat ini kamu jangan ganggu dia lagi Kirain Papa ada di pihakku weh Zaki Kamu yang sudah memutuskan Untuk perturangan dengan Rachel Walaupun jujur Papa sendiri kaget Kamu memutuskan untuk perturangan begitu cepat ketika Papa ada di jaman Tapi inilah keputusan kamu Jadi aku juga gak setuju Kalau kamu dengan begitu mudahnya membuang cincin batukannya Rachel Itu gak pernah Kamu harus hormati Rachel juga Dan Rachel Kamu juga harus tahu Saya juga gak suka Kamu jangan masuk-masuk ke penthouse lagi Sebelum kalian resmi menikah Ya? Ini gak fair namanya Kalau aku gak bisa nikahin Zaki Itu berarti selamanya dong aku gak bisa nginjekin kakiku di rumahnya Zaki Yaudah Kan Zah Kamu udah dengar sendiri kan Kalau sampai Zaki masih mengganggu kamu Atau kamu merasa terganggu Kamu silahkan guna wajah Udah aku yang selesaikan Ya? Zaki Tolong Hargain kagak Jangan ganggu dia lagi dengan perasaan tahu Karena tadi udah jelas kalian ini ya bantuan Ya? Buangku titipkan Biar Lanjutkan perjuanganku Apa ini? Om Haikal 100% beralih di pihakku Kayaknya keberuntungan selalu berpihak ke aku Thanks God Masya Allah Kenapa hatiku terasa sakit? Apa keputusannya aku buat ini udah benar? Kan ku iklaskan Dia Tak pantas ku pesan Dindakannya Kan ku terima Dengan lapang beda Aku bukan jauh Jangan lupa na perkempuan